Nah ini penjelasan singkat toolsnya ya Pertama klik my gallery Lalu di atas itu ada tanda plus Kalian klik Pilih yang 1 banding 1 Terus tanda panahnya di klik Pilih yang 2K atau 2K Lalu tampilannya seperti ini Kalian bisa pinch atau besar kecilin canvasnya Dengan dicubit Lalu kita mulai lihat satu persatu Untuk toolsnya Mulai dari yang kanan bawah Itu ada tombol back kiri Itu untuk back to my gallery Dan save as Bisa spng atau transparent Sebelahnya lagi ada kotak Itu sebagai layer Jadi di tools Yang paling kiri ada tanda plus Ada 2 plus Yang paling kiri untuk add layer Yang sebelahnya lagi special layer Kalau add layer cuman tambah layer biasa ya Kalau mau hapus ada di sebelah kanan Yang logonya tempat sampah Atau dress pin Kemudian Di bawah layer 1 Ada tulisannya background Jadi itu misalnya Kalau kita punya gambar yang sama-sama putih Seperti canvas Kita bisa pilih jenis canvas lain Biar kelihatan Atau disesuaikan dengan kebutuhan Misalnya butuh gambar yang transparan Atau PNG Backgroundnya bisa dipilih selain putih Lalu di bawah background Ada tools yang namanya clipping mask Dan alpha lock Kedua ini sama Tapi penggunaannya berbeda Kalau clipping mask harus tambah layer dulu Baru dia bisa di clipping Untuk selected area di bawahnya Kalau alpha lock Bisa dipilih langsung Untuk selected area Di layer tersebut Nah sebelahnya add layer Ada add special layer Itu biasanya untuk duplicate layer Kita paling sering nanti Pakainya duplicate layer Misalnya ada objek tertentu Yang kita ingin duplicate Kita buka layer lagi Lalu klik add special layer Dan duplicate layer Nah jadi Waktu kita transform Dan digeser Nanti sudah ada dua objeknya Setelah itu Kita hapus dulu ya Diklik lagi Delete layer nya Kita beralih ke Tools selanjutnya Ya itu Tools yang disini nih Nah Yang nala gerakin Itu kanan kiri adalah Namanya Opacity brush Atau Ketebalan brush nya Jadi seperti pensil Kalau makin tebal Itu kan Biasanya 8B Makin tipis itu HB Nah ini sama Oh ya ada dua Opacity brush Dan opacity layer Kalau opacity layer Kalian harus Buka layarnya dulu Baru bisa diturunin Seperti tadi Tapi kalau opacity brush Langsung yang disini Jadi kalau kita klik opacity brush Itu langsung Beda ya Waktu kita mau gambar Misal 100% Kemudian diturunin 35% Jadi seperti Shadownya aja Lalu di bawah 10% Juga makin tipis Nah ini makin tipis kan Makin gak Kelihatan Oh iya Essential tools lagi Ini ada Back Atau undo Dan redo Jadi kalau undo Kalian bisa klik yang Tanda panah ke kiri Kalau redo ke kanan Bisa juga dengan Shortcut Tab 2 jari Untuk undo Dan tab 3 jari Untuk redo Kalau mau lebih cepat Nah terus Kita lanjutin Ke tools Sebelahnya Itu ada kayak Tanda panah ke bawah Itu untuk hide Toolsnya Atau menyempunyikan Tools-toolsnya ini Jadi kalau kalian Misalnya hilang Bisa klik ini Mungkin kayak Tidak sengaja Kepencet Nah sebelahnya Lagi Kita ke Tools Brush size Jadi di sebelah Opacity brush Itu ada Brush size Atau untuk Membesar Kecilkan Brush Pannya Kalau kita Tarik Makin ke kanan Makin besar Brush Kalau makin Ke kiri Makin kecil Jadi tergantung Kalian Butuh Outline Atau Sketch Gambar Yang sebesar Apa Masing-masing Device Beda Menurut Nala Karena kalau kalian Pakai Finger Atau pakai Apple pen Stylus Biasa Itu tergantung Tekanannya Juga Kadang Nah Yang sebelahnya Lagi Ini ada Kotak Itu sebagai Color palette Kita bisa Pilih Dari Dua lingkaran Ini Lingkaran Luar Sebagai Warna Utama Dan Lingkaran Dalam Sebagai Saturasinya Makin ke atas Makin muda Makin ke bawah Makin tua Jadi pilih yang luarnya Dulu ini Misalnya Pink Terus kita Kalau ke atas Makin pink muda Kalau ke bawah Makin pink tua Sebelahnya Lagi ada Breast pan Ini untuk Memilih Jenis Breast pan Apa yang akan Kita gunakan Nah Kita ada Tiga pilihan Itu Basic Custom Dan Online Kalau basic Itu Semua Pilihan Breast Custom Itu Breast Breast Yang sudah Pernah Kita pakai Jadi Kalau kita Cari lagi Tidak Terlalu Banyak Makan Waktu Karena Sudah Pernah Kita pakai Jadi Klik Custom Aja Nah Breast Yang sering Kita pakai Namanya Digital Di pen Heart Terus Pen Heart Airbrush Dan Pen Fade Biasanya Lalu Untuk Sebelahnya Lagi Itu Tombol Switch Switch Between Eraser And Breast Pen Jadi Kalau kita Tiba-tiba Mau Hapus Atau Salah Tidak Perlu Yang Di Sebelah Kiri Tapi Bisa Langsung Yang Di Bawah Kiri Ini Jadi Kita Butuh Cepet Mau Erase Atau Kalau Kalian Gak Suka Erase Bisa Juga Langsung Undo Sih Undo Itu Lebih Praktis Kalau Disini Kalau Erase Kan Kita Hapus Satu Satu Ya Tapi Kalau Undo Yang Salah Di Undo Langsung Hilang Juga Per Step Nya Nah Terus Kita Ke Tombol Icon Transform Atau Yang Paling Kiri Transform Itu Untuk Merubah Posisi Objek Atau Untuk Besar Kecilin Objek Dengan Menarik Titik Titik Birunya Nah Ini Kalau Kita Pilih Perspektif Form Nah Jadi Besar Gini Eh Jadi Kesamping Gini Dan Mesh Form Itu Lebih Detail Lagi Per Inch Nya Nah Gini Kita Bisa Resizing Ya Selanjutnya Di bawahnya Itu Ada Magic Wand Magic Wand Ini Untuk Automatic Memilih Objek Jadi Kalau Kita Mau Pilih Objek Ini Dengan Cepat Dan Menduplikat Bisa Juga Pakai Tools Copy Paste Di Kanan Atas Yang Bentuknya Kotak Garis Putus Putus Itu Nah Kalau Kita Klik Copy And Paste Jadi Ada Dua Sekarang Digeser Terus Kalau Mau Menghilangkan Di Remove Selection Area Lalu Di Bawahnya Itu Ada Lasso Kalau Tadi Semua Kepilih Kalau Ini Cuman Beberapa Aja Yang Misalnya Kamu Bisa Pilih Manual Misalnya Misalnya Mau Disini Aja Lalu Kita Klik Kotak Atas Tadi Kotak Garis Putus Putus Untuk Copy And Paste Nah Ini Sudah Kepis Bisa Digeser Langsung Kalau Kalau Sudah Diklik Centang Di Checklist Nah Remove Selection Area Lagi Jangan Lupa Nah Ini Miss Thresh Bain Dulu Miss Delete Dulu Lalu Sebelahnya Itu Ada Effects Ini Kalau Sudah Jadi Gambarnya Nanti Kita Bisa Coba Coba Effects Kalau Ini Belum Ada Jadi Belum Bisa Miss Contohin Nah Kita Ke Bawahnya Lagi Aja Ada Brush Pen Sama Seperti Yang Di Bawah Tadi Untuk Memilih Jenis Jenis Brush Dan Yang Di Bawahnya Eraser Sama Ini Untuk Hapus Manual Dan Ini Ada Smudge Tool Jadi Kalau Kalian Ingat Coloring Kita Bisa Pakai Smudge Tool Ini Untuk Ngeblend Misalnya Miss Bikin Dua Warna Berdekatan Seperti Ini Lalu Mau Kita Blend Kita Bisa Pakai Tombol Smudge Nah Itu Miss Smudge Di Tengahnya Untuk Ngeblend Kedua Warnanya Di Bawahnya Smudge Ada Blur Itu Untuk Mengaburkan Aja Jadi Kayak Biar Lebih Halus Juga Bisa Misalnya Nanti Akan Dipakai Di Background Atau Di Blush Cheek Blush On Gitu Nah Terus Di Bawahnya Lagi Ada Tombol Special Nah Ini Misalnya Kita Punya Suatu Objek Terus Mau Besar Kecilin Tapi Di Part Part Tertentu Aja Misalnya Miss Punya Circle Terus Miss Mau Jadi Star Nah Miss Juga Bisa Pakai Tombol Special Atau Liquify Tool Ini Dengan Size Atau Thickness Tertentu Kita Bisa Resizing Atau Membentuk Si Circle Ini Menjadi Bentuk Baru Misalnya Bentuk Bintang Nah Caranya Ini Dipakainya Pelan-pelan Ya Jadi Kalian Tarik Tarik Liquify Pelan-pelan Lalu Di bawahnya Lagi Ada Tombol Bucket Untuk Tombol Bucket Ini Seperti Color Drop Di Procreate Dia Untuk Mengisi Suatu Objek Langsung Jadi Kalian Tinggal Pilih Bucket Warnanya Apa Lalu Diklik Di Bagian Yang Kalian Mau Isi Warnanya Ini Misalnya Kalian Bisa Pilih Mau Warna Apa Misalnya Pilih Tadi Kuning Lalu Pink Jadi Di Bucket Aja Terus Tools Bawahnya Itu Jarang Kita Pakai Semuanya Paling Text Eyedropper Eyedropper Lebih Kepilih Warna Kita Coba Sekalian Praktek Misalnya Untuk Latihan Tangan Kalian Bisa Pakai Tracing Dulu Cara Tracing Jadi Ini Sekalian Untuk Ngelemesin Tangan Misalnya Miss Sudah Punya Satu Gambar Disini Contoh Gambar Kalian Bisa Cari Di Google Atau Pinterest Yang Simple Aja Yang Kalian Suka Lalu Itu Klik Tanda Yang Kamera Tadi Di Layer Dan Dimasukkan Gambarnya Dan Di Resize Extra Client Drawing Dicancel Lalu Pindahkan Layer Ini Ke Bawah Dengan Diklik Tiga Garis Di Samping Kanan Ditahan Dan Pindah Ke Bawah Terus Kita Kurangi Opacity Layernya Jadi Biar Lebih Terlihat Samar Samar Kita Kerjakannya Di Layer 2 Atau Di Layer Atasnya Jadi Jangan Sampai Salah Kalau Salah Nanti Waktu Kita Hapus Layer Foto Referensinya Akan Terhapus Semua Nah Seperti Tadi Kita Pilih Dulu Jenis Brush Ini Kayaknya Miss Mau Pakai Di Pen Heart Aja Ya Kalau Pen Lain Takutnya Bocor Karena Kanan Kirinya Atau Pinggir Pinggir Lebih Kabur Jadi Miss Pakai Di Pen Heart Lalu Tentukan Warnanya Ini Miss Akan Pilih Dark Brown Lalu Kalau Kalian Terlalu Sulit Bisa Dibesarin Dipinch To Zoom Gitu Dicubit Untuk Memperbesar Coba Ikutin Dulu Garis Yang Sudah Ada Nah Misalnya Rotinya Kita Buat Garis Pinggir Nya Dulu Jangan Lupa Selalu Cek Kalau Ini Di Layer Atasnya Jangan Di Layer Si Foto Kalau Layer Foto Nanti Salah Tidak Bisa Digambar Gitu Nah Ini Kalian Tinggal Ikutin Dulu Semua Garis nya Jangan Tidak 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 selamat menikmati